Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal Presiden Indonesia Jokowi Dodo akan turun gunung ke negara konflik Ukraina dan Rusia dengan didampingi 39 pasukan elit Indonesia Diperkirakan pada akhir bulan ini Presiden Jokowi akan turun langsung ke negara konflik Rusia dan Ukraina Memang Presiden yang satu ini punya nyali yang gak diragukan lagi Namun di tengah kunjungannya nanti tentunya beliau tidak hanya seorang diri Ternyata ada cukup banyak pasukan elit yang mendampingi dan menjaga keselamatan RI satu ini walau nyawa taruhannya Komandan Pasukan Pengaman Presiden Majen Tribu di Utomo mengatakan Pasukan Elit Pengawal Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Kiev, Ukraina akan dibagi menjadi tiga tim Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat komplikasi Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks Sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dipentuk Sekjen PBB Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi Tidak memilih untuk diam Pasukan Elit dibagi menjadi tim utama yang melekat dengan Jokowi, tim penyelamatan, dan tim advance atau tim pendahulu Total pasukan yang akan diterjunkan berjumlah 39 orang Kalau kita sendiri yang melekat ke beliau ada 19 Ditambah yang tim penyelamatan sendiri 10 orang di sana Berarti 29 orang Ditambah dengan 10 orang yang sudah standby di sana Kata Tri saat dihubungi, Kamis tanggal 23 Juni kemarin Tri mengatakan para prajurit itu akan dilengkapi dengan senjata laras panjang Mereka pun dipasok dengan amunisi tidak terbatas selama mengawal Jokowi Dia menyampaikan prajurit-prajurit ini telah dilatih di sejumlah pasukan elit TNI Mereka juga telah menjalani latihan penyelamatan khusus untuk kunjungan ke Ukraina Alhamdulillah kita juga tidak terlalu khawatir karena pas pampres ini ada dari Kopassus Ada dari Denjaka, ada dari Pashas ada Alhamdulillah kita percaya diri, ujarnya Jokowi akan menjalani rangkaian perjalanan luar negeri mulai tanggal 26 Juni tahun 2022 Ia akan berkunjung ke Jerman untuk menghadiri pertemuan G7 Setelah itu, ia akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina Dan beliau juga akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!